Oke cuy selamat datang kembali di channel Bro Ricardo, asik Nah jadi kali ini saya itu mau Ngegebek rumah Dia tuh bener-bener Gimana ya Excited banget Setiap motornya dia modip seharga ZX25R cuy, gila sih Gak ada lagi di tasik orang yang seperti itu cuy Asli, dan ini Mungkin orang tasik sih gak ada yang gak kenal Mungkin ya sama om suhud ini cuy Karena dia tuh emang dari dulu juga Dia dari dulu juga sih Ngemodifikasi motornya gitu kan Terus dia rider juga Karena dia tuh Setiap acara ninja kemanapun Dia pasti ikut cuy Makanya Orang-orang sih mungkin Gak bakal ada yang gak tau mungkin ya Sama si om suhud ini Nah makanya Saya sekarang mau Nge-review Motor yang ada di garasinya gitu kan Nah dan saya ini udah di depan rumahnya cuy Udah sampe Saya juga penasaran sih cuy Jadi Gimana ya Nah mungkin kalian harus lihat nih Instagramnya VR46KW Nah jadi Dia tuh bener-bener Terinspirasi dari Si Mamang Resi cuy Mamang Resi itu memang Idolanya dia dari dulu juga cuy Makanya Ini motornya bener-bener Excited banget Motornya bener-bener Pada keren banget Sumpah cuy Gila sih Kalau saya gitu kan Mungkin Untuk memodif seharga 100 juta ke atas Mending beli motor lagi gitu kan Mungkin gitu kan Kalau misalkan Ukuran uangnya Uang saya gitu kan Nah cuman karena ini Nah usahanya Alhamdulillah juga Terus dia hobi juga Daripada dia beli yang Apa ya namanya Dibeli yang gak bener gitu kan Kesana kemari ya Mending Beli modifikasi gitu kan Untuk kepuasan diri sendiri juga Dan buat Gimana ya Ya puas aja mungkin ya cuy Nah buat kalian yang belum subscribe Pokoknya subscribe dulu Karena ini bakal bener-bener Keren banget Ini bakal bener-bener seru banget Dan terima kasih banget Buat kalian yang udah support saya Dari awal sampai sekarang ini cuy Pokoknya terima kasih banget sih cuy Gila Ini bener-bener gak nyangka sih Saya udah hampir 5000 subscriber gitu kan Pokoknya nanti Untuk 10.000 subscriber Mungkin saya bakal Ada giveaway-gipway dikit mungkin ya Pokoknya doain aja Mudah-mudahan saya ada rejepinya juga cuy Oke deh Daripada banyak basa basi Kita langsung saja Ke rumahnya gitu kan Kita lihat garasinya cuy Yuk Oke Gila sih Excited banget cuy Nah ini bener-bener Gila banget garasinya cuy Oh ya Mantap Ini Assalamualaikum Assalamualaikum Waduh Itu siapa cuy Ini siapa ini om? Waduh om sehut Ayo Lalu lagi naik tahun Anjay Aduh om ini asli om Asli gak kan Aduh ini cuy gila Om pokoknya Jadi ini saya kesini tuh mau tau nih Ini motor kan Banyak bener nih Dan ini tuh pengen tau konsep-konsepnya ini motor Konsepnya apa aja gitu kan Tapi pengen sambil lihat-lihat ya om boleh? Boleh 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 Yuk sini om Boleh 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 Nah ini kalo boleh tau om Dari mana ya? Menang tapa yuk Menang tapa yuk Gila anjir Gede banget Nah cuy ini dia motornya cuy nih Gila Nah om yang ini dulu deh Yang ini dulu Ini motor konsepnya gimana? Ini basicnya RL 2010 Oh ini belum jet X? Belum Justru yang jet pack yang sana 2003 Gila cuy ini jet X digini-gini cuy Ini basicnya apa? Ini basicnya Ninja S 2014 Wah gila ini Gila sih cuy Nah om kalo misalkan ini nih modifnya konsepnya apa nih om? Ya standar gimana ya? Standar racing lah Standar racing Akan standar Kaper standar Yang lainnya Mestiinnya Ikuti-ikuti sekarang lah gitu Karena kalo sekarang itu emang kebanyakan di complete-in kayak gini ya om ya? Nah kalo yang tengah ini konsepnya gimana om? Konsep mah kalo yang itu sih GP-GP 125 gitu Hmm Ini mah ngikutin GP-125 ya om ya? Ya Itu konsep bukan Indonesia kayaknya ya om ya? Ya gitu lah Kalo konsep Cemong ini konsep mana nih om? Jepang atau mana atau gimana? Yang kebanyakan sih Aprilia 125 gitu Hmm Kalo yang yang sana? Yang biru itu? Nah GP-125 Hmm Kalo ini depannya liat-liat di apa? Motor-moronnya Thailand Kalo depannya Iya Belakannya sih tetap GP-125 Depannya belakannya Hmm Iya Tapi diliat-liat mah emang mirip-mirip Ninja yang dulu tuh apa gini ya om? Yang SSR Oh iya SSR Oh iya kan paling depannya pake SSR Oh ini tuh SSR Hmm Iya iya Wah gila sih cuy Om kenapa sih? Ini kan modifnya ya Lumayan gimana ya? Mungkin di atas 50 juta ke atas mungkin semua ya om ya? Ah lumayan lah Hahaha Di atas 100 juga bisa ya om ya? Hmm Tergantung lah Tergantung Tergantung yang ngitung Ini om udah hampir Mungkin nyampe teras 50 juta Tapi emang Om itu suka modifikasi atau gimana nih om? Ya emang dari dulu Suka sih Suka modifikasi juga? Dari tahun berapa nih om kalo kulit tau? Itu Tuh Saya itu dari SMA itu udah mulai 2 tak gitu Oh dari SMA? Gila Si om ini SMA tahun berapa nih? SMA itu 97 97 udah main motor Ya Tapi udah seneng modifikasi kayak gini juga? Kalo dulu kan harus jarang kan modifikasi variasi jarang ya Minimal oprek-oprek mesin lah Oh iya jadi ke performa aja Ya Berarti ini motor juga performanya mesin udah pernah diganti mungkin ya? Ya lumayan lah Hahaha Tapi kalo misalkan yang biru ini om Yang biru ini masih original atau gimana nih om? Kalo mesin sih Mesin biasa lah Warting-warting bikin ya Halep pake Vipost 3 Kalo aku pake DJ 34 34 Perting-perting dikit katanya segitu doang Hahaha Kalo di si Umar mungkin itu Wah udah kemana lah Itu ketinggalan banget sih Nah Kalo Yang itu tuh yang tengah? Yang tengah mesin pake blok PDK Tulis saya Blok sama hand Pake PDK Gila itu Berarti sisinya lain ga? Engga sih Cuma kalo PDK kan Dari sarannya udah di itu ya Udah di apa Udah di Porek-porek dikit ya Oh iya iya Cuma kalo di sini ya di Porek-porek lagi Berarti tambah lumayan berarti ya om ya Hahaha Gila sih Ini Asuhudi itu emang Seneng Speed-speed mungkin ya om ya Ah Nah Kalo misalkan yang terakhir loh Yang terakhir itu yang biru Yang biru Yang biru Masih pake blok ramik Ehm CC nya Kira-kira 199 199 Kalo dipasih 200 lah Gila cuy Ini Ninja RR 150 cc aja Tenaganya udah Gila banget gitu kan Nah ini 200 cc cuy Gila anjir Nah ini perampakannya nih Nah mungkin boleh juga deh nanti Om kalo nanti di review boleh ga nanti Boleh 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 siap Pokoknya kalian harus subscribe dulu channel ini cuy Karena Kalo misalkan kalian pengen tau review-review motor ini Siapa tau juga kan kalian terinspirasi gitu kan Dari modipan motor ini Makanya kalian harus subscribe dulu cuy Nah om Ini kan udah yang tiga nih Nah Itu yang tiga lagi tuh Yang tiga lagi Hahaha Nah ini ya RR 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 RRing nya Konsepnya apa nih om Konsepnya gimana ya Campur aduk kan Campur aduk Yang penting enak dilihat Enggak di lihat Enak dilihat sendiri mungkin ya Ya Tapi ini yang dimodipnya banyak juga om Lumayan Lumayan Ini kalo misalkan CC-an Sama juga di oprek-oprek juga Ya di korek-korek dikit lah Tapi ini bloknya masih ORI apa gimana om Ori kalau misalkan di reking mah enggak ngeprek-ngeprek kayak ganti mesin gitu enggak? enggak cuman porting-porting polis dikit iya nih kayak bocorannya ini nih cuy pake aku satu anjir reking gila sih satu, setan, ringtona stabilis darah CB gila cuy karbu 34 ini gila cuy pokoknya kalian udah tau mungkin ya kalau di tasik sama si om ini udah mungkin udah gak ada yang gak tau mungkin lah ini terkenal nih om yang tengah om yang tengah yang tengah sama cuma di head aja head pake agent pake agent itu kan bling-bling gitu kan bling-bing tapi itu yang ori mungkin om apa ori ya karena kan ada yang harga 500 kalau gak tau ya om kalau itu mah ori sekitar 2 lebihan lah Thailand ya kalau misalkan yang apa ada yang Jepang ada yang Thailand kalau ini pake yang Jepang karena nanggung juga ya om ya iya om kalau misalkan yang apa namanya yang bling-bling yang Thailand itu emang agak kurang juga sih ke performanya cuy beda lah sama yang YZ asli gitu kan nah satu lagi om kenapa itu jadi 4 tak gitu kan ceritanya gimana sih om? ya ini sih segedat kelengkap gitu karena kan ini 2 tak semua ini 4 tak pasti ada sejarahnya mungkin om kalau 4 tak ini aslinya kan foto dari istri cuma karena kamarnya standar iya iya mau dipin lah dikit-dikit gitu ya juga begini berarti istri juga emang suka reading-reading juga om? gila cuy ini pasangan terhebat mungkin tapi om ini speknya emang standaran kayak gini atau emang ganti-ganti speknya om? ini mesin pake blok Moto One pake CR68 jatuhnya sekitar 175cc lah 175cc? iya gila cuy mokernas mokernas pake Moto One juga kalau gak salah mokernasnya mokernasnya yang lain-lainnya karbu PWL 31 oh karbunya pake 31? iya gila cuy ini beneran motor buat istri om? iya gila cuy buat ngelirin ke TK aduh hahaha cuma pasang air ini boleh-boleh aja oh iya iya tapi istri emang pake ninja juga dipake? pake wah gila cuy emang istri bisa juga pake 175cc gini om? pake pake hahaha wah gila cuy gila asli ini istri aja dikasih yang 175cc cuy gila sih gila sih nah mungkin om apa ya motivasi buat apa buat rider-rider yang seneng modifikasi konsep modifikasi itu emang harus kata orang lain ini ini bagus kayak gini ini ini bagus atau mending dari diri sendiri ya om? ya kalo menurut saya sih mending dari diri sendiri terus sesuaikan dengan kesukaan mungkin ya? dana lah gitu kesesuaikan iya jangan sampe maksain ya om ya? iya 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 kalo dia juga mungkin dananya lagi ada juga karena daripada beli apa-apa juga mending ke modifikasi juga disalurinnya gitu kan? kalo saya itu dulu itu sebelum kontornya ada nyicil beli itu dulu apa ee ee perintilan-perintilannya tuh perintilan dulu gitu jadi semuanya juga gak langsung beli semua gitu? gak apa kalau beli semua ee itu itulah modifikasi kayak gitu cuy satu satu udah kekumpul baru merakit iya kayak yang merakit-rakit eh apa bukan sedikit demi sedikit lama-lama jadi bukit mungkin ya om? ee berarti yang saya ambil itu kalo misalkan kalian modifikasi emang kalo misalkan kalian seneng modifikasi kalo langsung itu itu bener-bener gak ada seninya mungkin ya om ya? ee gak ada perjuangannya lah nah itu bener nah jadi kalo modifikasi itu yaudah satu-satu dulu gitu kan? ini dulu belinya nanti ini nanti ini jadi perlu proses ya om? ee justru emang kalo menurut saya sih proses itu yang bener-bener serunya ya om ya? ee nah mungkin yang didapet itu dari vlog kali ini ya mungkin itu ya om ya? iya ee nah om ee mungkin pesan dari om deh buat rider-rider juga di jalanan kayak gimana nih om? kalo yang kalian-kalian suka pada touring-touring dengan kecepatan bayar speeding ya om bingung-bingung miring-miring ya pasti safety lah helm protector kapan harus lengkap ya om? itu nyawa lebih mahal dari pada modipan-modipan ini ya om dan jangan 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 lupa motornya harus kenceng hahaha kalo kalo motornya pelan ya mending ke pasarannya ya om hahaha hahaha gak cek gak cek gak cek gak cek gak cek yang pelan hayu yang standar hayu monit hayu nah itu bener nah itu baru riding oh iya om om aktif dari mulai modifikasi dari tahun berapa ke tahun berapa ya om? kalo modifikasi itu ya kalo dulu kan 2007-2010 itu kan belum ada sih apa 44 yang apa yang kayak gini gak ada jalan dulu itu kalo mau beli apa-apa mesti kebak kalo sekarang kan banyak tinggal beri lah dimana dimana banyak sama iya iya banyak terus online juga banyak sekarang tapi om itu modifikasi kayak gini juga bukan karena harganya yang lumayan tapi juga mungkin fungsinya emang baik lebih baik juga ya om? ya pasti kalo harga kan gak bisa gimana ya gak ngeboong mungkin ya itu tuh seperti kalo project kan kalo dibanding ternyata buat padat 2,3,3,2 kebelas standar kan berarti jauh iya iya lumayan beberapa kilo juga kalo beras tanar kan kalo gak salah ya 99,5 kilo kalo kalau cekan depan belakang cuma 4 kiloan lah kurang lumayan juga ya nah jadi cuy si om modifikasi kayak gini juga bukan semata-mata karena pengen wah juga gitu kan Tapi emang dipakainya juga Bermanfaat juga gitu kan Lebih performa, lebih enak juga ya om ya Nah mungkin Itu aja sih cuy video kali ini Terima kasih banget buat kalian yang udah nonton Dari awal sampe akhir Pokoknya jangan lupa like, komen, dan juga subscribe Ini sampe kesangan kayak gini cuy Keringetan kesangan Pokoknya Kalau kalian penasaran Nanti saya bakal review-review motor itu tuh Nanti Kalau misalkan kalian pengen nonton Jangan lupa subscribe dulu nih Karena biar kalian gak ketinggalan Pokoknya see you di next flow Salam atau Salam Encih tasik Mantap